Jadi Mbak Vina ini adalah teman kecilnya ya? Iya, teman kecilnya ya. Tapi gak tau kenapa dia jadi stres gitu lah. Emang faktornya kenapa? Waktu itu, katanya dulu pernah sempat berantem sama Mbak Putri. Iya, gara-gara. Gara-gara faktornya? Iya, dia jalan sama mantan. Calon suami saya, Mungke Merau, udah meninggal. Udah meninggal sekarang. Tahun berapa tuh? Belum lama ya, udah setahun sama ini. Oh gitu. Tapi pernah gereja, segala macem, bareng? Pernah, saya ajak gereja sekali. Tapi gak mau lagi. Gak mau lagi, gara-gara? Ya gak tau. Tapi pada saat keadaan lagi tidak normal gak gerejanya? Kadang normal, kadang begitu lah. Suka ketawa-ketawa sendiri, telah kereak. Bang, ini kenapa nih anak, harus di doain atau diatain, saya juga gak tau. Tapi Mbak Vina rumahnya mah di depan ya? Iya, misalnya satu. Pernah dia juga ke rumah saya. Cuma mama saya ngeliat ya, ya orang kenapa. Kayak orang gak ini. Gerejanya di mana? Aku gereja Petra. Apa? GPB Petra. GPB Petra. Tapi kadang saya ke Mawasaron karena saya kuliah di Mawasaron. Kuliah, sempat kuliah. Kalau si Mbak Putri kuliahnya di mana? Masih ingat? Saya gak tau. Oh, gak tau. Tapi sempat kuliah, pernah? Kakaknya sih. Cuma karena saya kerja, kerja jadi saya gak tau. Oh gitu. Sibuk sebunga, karena saya sibukkan. Sibuk bekerja, sibuk keluarga, yaudah. Tapi Mbak Vina, selama ini sama dia, setelah habis berantem itu, sering komunikasi gak? Masih. Masih. Saya sering kasih makan, kasih duit, kasih rokok. Oh gitu. Semua orang masih bodo sama dia. Oh. Gak ada yang berdua sama dia. Dia terakhir, dia lapar, tapi saya tetap datang sama dia. Tapi Mbak Vina sering mampir ke rumahnya? Suka. Tapi kadang-kadang suka kumat. Saya suka kasih makan. Sama si Amo juga, kalau gak ada saya. Kalau emang ya, lihatin ya. Sama si Ibu Vina sama Pak Imin. Tinggal di sini. Tapi Ibu Vina juga udah kewalahan. Dia keluar. Gara-gara? Ya, tiap-tiap. Lapar. Lapar mulu. Kokok uang. Siapa yang sanggup sih? Begitu kita aja susah mencari duit kok. Iya. Gedean. Ya. Gak begitu. Ayo, susah lah ya. Tapi Mbak Vina ini, masalah tentang dia tahu YouTube, masalah kalau misalnya dia kok bisa sadar gitu ya? Emang kadang normal, kadang enggak gitu? Iya. Sekarang dia normal, kadang ngomongnya nyambung, nanti nyamuk lagi gitu loh. Nah, dia tahu dari YouTube itu dari mana ya? Gak tahu juga saya. Ada mungkin orang di belakangnya, saya enggak tahu juga siapa. Tapi Mbak Vina cukup kenal, dekat gak sama orang-orang yang di sini? Enggak sih. Enggak terlalu dekat? Enggak. Cuma yang saya dekatnya, mas Putri, karena terhad, apa, kasihan lah ya. Oh, oke. Kasian banget kehidupannya, saya enggak ada yang pergi sama dia, saya kasih makan, saya suka bayar makanan, kasih rokok, kasih uang. Oh, gitu. Sambil saya, apa, dikit-dikit saya ikuin, apa, puing-puing. Apa tuh? Puing-puing? Dimananya? Disingkirin. Enggak, diketok-ketokin sama saya, di situ biar gak ada air, dia berenang-berenang. Dia suka berenang, kalau ada itu. Oh, dia suka berenang? Dia baju renang. Oh, gitu? Enggak, suka, ya, begitulah. Dia suka renang-renang sendiri kalau, tapi tampungan air hujan ya? Iya, yang dari, apa, misalnya di sini udah penuh, masuk ke dalam, gitu loh. Masuk ke dalam, dia berenang-benang di dalam, itu ruang tengahnya. Suka ada air, karena dia berenang, gitu. Sampai, aku bilang, putih, selesai, udah, mandi sana. Aku kasih rokok, kasih uang, kasih bakar, udah. Oh, gitu. Bisa pulang, aku titip sama Bumina, sama siamai, liatin ya. Aku baru pulang, aku kerja lagi besok. Oh. Tapi Bumina, berapa lama berarti kenal sama Putri? Ya, selama kecil itu lah. Dari kecil itu tahun berapa? Aduh, aku lupa juga ya. Sebab saya sibuk pas udah. Terakhir deh, terakhir ke rumahnya Mbak Putri itu kapan? Minggu lalu? Main, maksudnya main. Nengokin Mbak Putri. Sebelum saya berantem sama dia, subuh-subuh teriak-teriak orang gila. Ngerang saya. Ngerang gimana? Ngerang. Kayak orang berantem lah ya. Dia fitnah saya sama saya Junaidi. Saya ngerebut suaminya Junaidi. Oh, dia emang belum nikah ya? Belum. Junaidi itu saya juga banyak kenal sebelum Tardoangan. Dia pernah tinggal di sini sebelum mamanya meninggal. Oh, waktu itu. Ketanya si guru. Tadinya guru? Guru, iya. Siapa si Junaidi ini? Junaidi ini guru, ketanya. Gak tau tinggal seperti itu. Tinggal di mana? Di sini. Oh, gitu. Saya belum ada mamanya. Ada mamanya dan sesudah tidak ada mamanya. Oh, gitu. Dia menyerang itu waktu malam-malam. Saya gila. Mulai dia itu kumat teriak-teriak Junaidi. Saya mengambil suaminya Junaidi. Oh, gitu. Saya diserang sama dia. Oh. Di situ saya sudah gak mau lagi bodo amat sampai sekarang. Oh, jadi semenjak itulah Mbak Vina tuh udah gak mau nengok lagi gitu. Gak apa-apa, gak ada di Jawa aja. Kalau dia suka kumat-kumat, saya tidak mau lagi. Dua-dua kali dia menyerang saya. Ya, saat ini kan Mbak Putri udah direhab. Hah? Udah direhab tau ya? Gak tau. Direhabilitas. Gimana? Di Yayasan ada. Udah, iya, lagi dalam bentuk diobatin atau di terapi. Oh. Gitu. Tau gak berita itu? Gak belum tau sih. Jadi saat ini dia udah dibawa, diobatin. Suka deh, emang harus diobatin dulu jiwanya dia. Iya. Biar bisa balik lagi gitu? Iya, biar normal lagi ya. Di depan dia karena sudah dua kali saya diserang dia. Oh, gitu. Diserang dia, saya juga capek. Kenapa ini orang gila, terakhir-akhir mulu. Tapi dia sebenarnya baik gak sih? Baik sih. Baik ya? Sebenarnya dia baik ya? Baik, tapi ya jiwanya mungkin terboncang lah ya. Itu karena faktor apa sih sebenarnya? Faktor kehidupan. Kehidupannya yang? Orang tuanya gak ada. Oke. Terus dia juga bandel. Iya. Disuruh tinggal sama budinya dia tidak mau. Yang dicawang? Iya. Iya. Dia maunya sendiri, dengan sendiri dia gak bisa mawak diri. Iya. Dimanfaatin orang. Oh, gitu. Iya. Jadi hancur hidupnya, saya perhatikan banget sama dia. Ya, dia bandel juga gak ikut sama Tuhan. Dia gak ikut sama Tuhan ya? Enggak. Karena dia hidupnya, pola hidupnya kayak brutal gitu lah. Tapi nyanyi bagus. Dia pernah dulu pelayanan. Nyanyi gereja bagus. Pelayanan? Pelayanan? Pelayanan gak pernah. Dia gak mau diajak sekolah minggu. Dia tidak mau sama budinya. Kalau coba kalau dia nurat sama budinya tinggal di cawang, gak mungkin dia jadi rusak gitu. Ya, kalau dikasih duit dia mau. Yang penting. Tahu duit dia ya? Tahu. Yang penting untuk roko dia. Oh, gitu. Rokok dia untuk makan dia. Ya, teman-teman yang mau ngapain di situ, kita gak tau lah. Oh, iya. Tapi seringkali, Mbak Vina lewat sini, banyak orang masuk ke dalam. Iya, banyak. Minta itu siapa aja gak kenal? Gak kenal. Orang belakang. Cowok-cowok atau gimana? Ada bega-bega, suka pelukukan. Oh, iya. Itu waktu semenjak dia udah tidak normal atau masih normal? Iya, setengah normal, setengah gila lah. Oh, gitu. Suka dikasih rokok, dia mau. Kasih klip, dia mau. Oh, gitu. Ya, salam. Ya, salam. Oke, Mbak Vina lanjutin perjalanan. Ini mau pulang nih, habis dari rumah temen. Iya. Sering banget lewat rumah depannya Mbak Putri gak negur. Waktu semenjak berantem, udah gak negur lagi? Udah, udah gak negur lagi karena saya... Lewat-lewat aja? Lewat, lewat aja. Karena saya udah sering diserang dua kali. Oh, gitu. Males saya. Oke, Mbak Vina, thank you banget ya informasinya. Makasih ya kalau udah... Iya, ini kita lagi coba dalam tahap pembangunan rumah. Biar nanti ketika dia udah sehat atau pulang, lihat rumahnya udah bagus. Mudah-mudahan itu ada sukacita ya. Amin, semoga ya. Berdoa ya, Mbak Vina ya. Oke, makasih juga Mbak Vina udah pernah membantu Mbak Putri. Iya. Oke, semangat. Pokoknya kalaupun yang kemarin gara-gara ribut, ya anggap aja memang dia itu lagi tidak normal. Iya. Ya kan, bukan jiwanya dia itu. Iya. Kita memaklumin aja ya. Oke, Mbak Vina, semangat ya. Terus berkarya. Iya. Oke. Sampai jumpa 쌀. Sampai jumpa. ㅋ - selamat menikmati